Intro Hai semua, balik lagi di Rang Levan, obrolan hukum yang berapa Podcast hari ini kita akan membahas mengenai media sosial Dimana media sosial itu deket banget sama kita sehari-hari Tapi dari sudut pandang hakim, lebih tepatnya ke provisian hakim Gimana sih, hakim dalam media sosial Nah aku ngobrolnya gak hanya sendiri tentu saja Aku akan ditemani oleh 2 teman aku Yaitu, kita pake dulu Aku Farah Hai, aku Anes Nah berhubung udah ada orangnya nih, gimana kita bersih-bersih dulu Gimana teman kalian? Alhamdulillah baik Nara Alhamdulillah baik Nara Alhamdulillah ya nah berhubung-hubung kita ini akan menyinggung tentang media sosial kalo dari kalian sendiri gimana sih penggunaan media sosial dalam saling hari khususnya kalo dari aku sih sering banget sih, Nar karena kan mudah juga diaksesnya di handphone gitu bener, aku juga sering sih pake, akhir-akhir ini aku lagi sering pake tiktok iya bener setuju sih, kalo aku pribadi sih lebih sering kayak line gitu ya buat berkomunikasi sama temen-temen nah gitu langsung aja kita masuk ke pembahasan kita boleh Anies atau mo lah bisa jelasin kok ada etik hakim dalam bermedia sosial yang dimana sih yang kita berhasil jadi seperti yang Nar udah bilang tadi, sebenernya kita tuh udah familiar banget kan sama yang namanya media sosial gitu dan aku yakin pasti dari Nar maupun Anies tuh pasti ada satu aplikasi atau media sosial yang ada di handphone kalian gitu kalo sehari aja gak main kayaknya kayak ketinggalan gitu kan bener, nah karena kayaknya udah kayak kebutuhan sehari-hari gitu ya media sosial sebenernya tuh ada batasan-batasan juga kalo misalkan kita mau pake media sosial kayak contohnya kita berkomentar di media sosialnya seorang public figure atau kalo misalkan kita upload video di tiktok gitu terus kita viral nah itu sebenernya ada batasan-batasan kalo misalkan kita sebagai profesi hakim gitu iya bener banget nih kan kita suka kayak asal comment atau beraksi gitu kan iya itu banget banget berarti sebenernya jadi hakim tuh boleh gak sih keberan media sosial atau gak boleh? bukan gak boleh, boleh tapi seorang hakim yang menggunakan media sosial harus biaksana karena profesi hakim sendiri itu arat dengan kebijaksanaan kan bahkan hakim sendiri punya kode etik yang menyatakan bahwa seorang hakim itu harus ada kebijaksanaan tapi sebenernya gak cuma profesi hakim aja sih semua profesi juga pasti untuk menjaga harkat dan martabat dirinya ataupun profesi yang dia jalankan sebenernya basic ya untuk menjaga itu nah ini kan berhubung pendengar kita gak hanya dari mahasiswa hukum sebenernya gak sih kasus atau bukti nyata ada hakim, oh ngelantar ini, ngelantar itu, atau ada yang ketahuan lu lagi komentar nih biasanya hakim di facebook atau twitter, ada gak sih? di luar negeri tuh di Afrika Selatan pernah ada suatu kasus jadi ada seorang hakim bernama Mabel Johnson dimana Mabel Johnson ini aktif di sosial media dan suatu hari dia tuh menuliskan komentar yang berbau rasisme di media sosial sehingga oleh netizen komentar itu di capture dan kemudian dikirimkan kepada Judicial Service Commission of South Africa selanjutnya komisi ini menindaklanjuti laporan netizen itu dengan cara memberikan sanksi scores kepada Mabel Johnson mungkin karena ada tekanan di masa dan tekanan dari antasan atau pekerjaan Mabel Johnson memutuskan untuk memundurkan diri nah sebenernya secara general pun hakim tuh gak boleh berkomentar kalau memberikan kritik ataupun pendapat tentang suatu perkara atau putusan pengadilan yang belum atau sudah berkekuatan pun tetap kalau ini nih misalnya, untuk academic purpose itu boleh gak? kan tujuannya kan gak ke arah negatif ya? kalau untuk academic purpose boleh jadi hasil ala hakim boleh memberikan komentar, pembelaan, kritik atas suatu keputusan apabila dilakukan di dalam suatu forum ilmiah dan tidak untuk dipublikasikan jadi intinya selama aja tidak dipublikasikan untuk disebarkan ke internet atau di media sosial itu boleh dilakukan tetap ada pembatasannya ya kira-kira gitu terus apalagi sih kira-kira yang harus diperhatikan dari seorang hakim kayak apakah ada asas atau pendapatan tertentu jadi itu kenapa sebenernya hakim itu seperti itu banyak batasan karena dia itu adalah mendapat predikat silent form sebenernya seorang hakim itu bahkan gak boleh berpendapat apapun tentang putusannya dia dan bahkan juga tentang putusannya kalau ada yang nyatakan kerjanya padahal orang dilihat aku tuh wow banget kan ya kayak lihat gak tau ya di belakang itu juga lihat ada beban atau ada pantangan-pantangan yang ada di hadapan gitu kan terus pertanyaan kita selanjutnya adalah tadi sebelumnya sempat jelasin kan tentang belum adanya peraturan yang lebih detail tentang kode etik akibat berlaku di media sosial betul kan seberapa objek sih dibuatnya kalau menurut aku sih urgent banget gitu ya adanya peraturan yang detail tentang bagaimana hakim berperlaku di media sosial karena kan kita Indonesia itu negara hukum gitu ya kalau misalkan gak ada hukumnya akhirnya ada kekosongan hukum dan kalau misalkan menurut kode etik dan kode etik dan kode etik dan kode hakim aja itu mah secara general dan belum bisa menutupi mengenai gimana sih hakim untuk berlaku di media sosial gitu menurut aku juga penting sih karena bahkan kita lihat dari kasus yang tadi aku ceritain hakimnya bahkan gak tau apa yang dia lakukan itu ternyata melanggar kode etiknya jadi sebagai pedoman bagi hakim itu sendiri harus ada peraturan sendiri yang mengatur mengenai kode etik hakim dari media sosial gak cuma buat hakimnya tapi buat masyarakat juga dalam memantau peradilan karena mereka juga butuh pedoman kan kira-kira apa sih yang harus mereka pantau dan mereka ketahui kalau misal terjadi pelanggaran itu belum berjelas garis ya kebatasan sama untuk keuntungan pengawasan terhadap hati oke aku pribadi mengucapkan terima kasih sudah membenarkan podcast kita dan sampai bertemu di podcast Relapod selanjutnya obrolan hukumnya Relapad sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax